Terima kasih telah menonton Saat kalian berada di Pulau Papua, pastinya tambang emas, terumbu karang, atau mungkin keindahan alamnya dengan beragam flora dan fauna Taukah kalian bahwa di dasar Laut Papua ada tembok raksasa? Mungkin sebagian kalian bertanya-tanya, tembok apa ini? Siapa yang membangunnya? Apakah ini tembok yakjus makjus? Semua masih dalam misteri Selain dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Papua juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia, dan juga dikenal memiliki pesona alam yang indah Juga memiliki banyak hewan yang eksotis Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi yang bernama Petolemi, menyebut pulau ini dengan nama Labadios Lalu pada tahun 600 Masehi, kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi Masyarakat Tidore memberi nama pulau ini dan penduduknya sebagai Papa Uwa Yang kini sudah berubah dalam penyebutan menjadi Papua pada tahun 1545 Beberapa tahun yang lalu, Papua sempat menghebohkan dunia maya Hal ini diketahui dengan adanya salah satu temuan yang menakjubkan di wilayah tersebut Diakini sebagai peninggalan peradaban kuno di masa lalu Temuan ini merupakan tembok raksasa Menyerupai benteng yang lurus dan memanjang di dasar laut Papua Tembok raksasa ini memiliki ukuran yang sangat besar Dengan panjang 110 km, lebar 2700 meter Dan memiliki ketinggian mencapai 1860 meter Sebuah bangunan yang sangat fantastis Jika dilihat secara detail, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok Karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna Sepanjang 110 km Penemuan yang masih misterius ini Memang menyerupai dinding atau tembok Sehingga orang-orang menamakan bangunan ini sebagai Jayapura Wall Atau Tembok Jayapura Tembok raksasa ini berada di bawah laut Sebelah utara Pulau Papua Tapi setelah bertahun-tahun Tembok raksasa ini masih menjadi misteri bagi banyak orang Pertanyaannya, siapa yang membangunnya, mengapa dibangun, dan bagaimana membangunnya Beberapa ahli dan arkeolog telah mencoba memecahkan misteri ini Dan mereka menemukan beberapa petunjuk menarik Salah satu teori yang muncul adalah Tembok Jayapura dibangun oleh masyarakat Papua kuno sebagai bentuk pertahanan dari serangan musuh Dukungan untuk teori ini datang dari artefak kuno Yang ditemukan di sekitar lokasi tembok raksasa Artefak ini meliputi senjata, pakaian, dan alat pertanian yang digunakan oleh masyarakat Papua kuno Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab Misalnya, bagaimana masyarakat Papua kuno mampu membangun struktur yang sangat besar di bawah laut Apalagi dengan teknologi yang sangat terbatas Suatu pertanyaan juga muncul Apakah ada mitos, atau cerita rakyat yang terkait dengan tembok Jayapura Beberapa teori lain muncul Termasuk teori yang mengatakan Bahwa struktur ini dibangun oleh nenek moyang bangsa Papua Dengan bantuan makhluk gaib Ada pula yang menghubungkannya dengan legenda Raja Ampat Yang konon memiliki kekuatan magis untuk membangun struktur besar di bawah laut Namun tanpa bukti yang kuat Teori-teori tersebut hanya akan menjadi spekulasi belaka Biar bagaimanapun, keberadaan tembok raksasa ini menunjukkan betapa Indonesia kaya akan sejarah dan budaya Sebagai bangsa yang kaya akan peninggalan nenek moyang Kita perlu menjaga dan merawat warisan sejarah ini Dengan memahami sejarah dan budaya kita Kita dapat belajar dari kesalahan dan prestasi masa lalu Dan membangun masa depan yang lebih baik Kita bisa berharap, suatu saat nanti Misteri tembok Jayapura akan terpecahkan Dan kita akan memahami sepenuhnya mengapa struktur raksasa ini dibangun Dan bagaimana masyarakat Papua kuno mampu membangunnya Dan kenapa berada di bawah laut Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya Like dan subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel kami Terima kasih telah menonton